Intro oke mas Tulus ini ada 2 mie instan mie dore mie goreng semua nih A dan B, cobain dulu ya makan loh ya harus sedikit-sedikit aja bismillahirrahmanirhaib orang suapan lah ya abis makan yang A minum dulu gimana? biar netral oh netralnya sih yang A ya itu ya hahaha ini fungsinya netral gitu ya? isi B ganti sendok lagi biar netral coba bismillah guys ketemu terus ketemu ya terus ketemu oke terus ketemu enak di nah minum dulu silahkan ketemu A atau B menurutmu ini brandnya apa? ini ada mie instan nya disini menurutku brandnya apa? hmm aku sebenernya bukan penggemar mie tapi enak apa? enak ini apa? brandnya apa? waduh terlalu luas ya yang melekatnya ya indomie goreng tadaaa ini apa? ini apa? ini ini apa? ini ini apa? ini ini apa? ini apa? apa sedap goreng apa? sari mie goreng buka buka ini masaknya beda menurutmu menurutmu kenapa bisa beda? rasanya enak ini enak ini ya? yakin ya? yakin bukan persepsi ya? bukan sugesti ya? ya ibu ini enak ini lah yakin ya? ya tapi nyatanya ya ibu ini enak ini karena ada pedes-pedesnya coba temukan perbejaan di dua kemasan indomie hahaha gajah contohnya kita pakai besar bayaran gak usah menemukan perbedaan itu bumbunya di lkb lah di lkb? apakah dia menemukan perbedaan di kemasannya? oh ada ada dramaturnya berapa? 85 sama 80 yang 85 yang mana? ini 85 85 yang itu? 80 80 selain itu? selain itu dramaturnya berarti gak mau panggara-panggara? gak mau panggara ya ingredientnya apa ya? kalau gak usah diberikan panggara depan aja udah ada oh ada ada bawang goreng lebih banyak lengkap dengan saus cabai nah sekarang buka eh? bedain bumbunya coba dibuka biar? kita ler ini aja ini 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 dibuka ya buka bedain bumbunya coba ini ada abang-abang ini kira tidak tidak lebih pelitik lagi coba ini itu kan beda ini telur ada sausnya itu tidak ada ini warna hijau baca isinya apa itu? indomie fried indomie fried onion artinya apa? indomie bawang goreng bawang goreng ini indomie ini ini tidak ada ini bumbu saus ini stili oke itu perbedaannya gak? gimana? ini 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 ada sambelnya ini ada cili ini ada cili ini 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 saus saus sambel gak cili tapi ini pedes yang bubuk pedes yang bubuk ya jadi yang ini 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 yang B yang bilang enak itu bubuknya ini hmm dia saus pedesnya pakai saus pakai saus saus cabai ada bawang gorengnya ini ini gak ada bawang gorengnya gak ada bawangnya cabainya cabai tabur bubuk dan gak ada sausnya tinggal bawang goreng ini ini mie yang sama loh kenapa bisa beda gini? iya padahal variannya sama rasanya sama gak tau aku gak tau ini kan ada tambahan tapi misalnya ini Indomaret kan itu arti 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 orang sampai detail-detail ini comat indomie goreng comat comat rasanya ini indomie goreng ini comat orang sampai detail ini ini ada tambahan menurutmu kesalahan gak di indomie menurutmu kesalahan gak ini? yang dilakukan indomie ini mie goreng enggak kenapa? kan customer bisa salah beli mau nyatanya kamu suka yang ini yuk? kurang customer ini customer customer gak indomie goreng wess wess indomie goreng enak wess nyatanya kayak ngomongnya tetep enak ini beda rasanya ini enak ini ini kurang pedas ini enak kenapa menurutmu indomie melakukan ini? apakah dia gak konsisten? produknya beda gak tau gak tau gak tau gak tau gak tau oke jadi gini temen-temen indomie goreng itu pertama kali diluncurkan tahun 82 69 itu indomie pertama terus kemudian bikin varian rasa kedua itu tahun 82 berarti 12-13 tahun ya dia bikin mie goreng dan pas 82 itu dibuat mie goreng itu begini yang pakai cabainya cabai bubuk tahun 82 10 10 tahun 2010 itu yang di jawa hmm dirubah begini yang pakai saus cabai maksudnya kan gak pakai bubuk tapi pakai caos yang ini yes yang di jawa doang hmm di luar jawa tetep yang itu hmm tahun 2010 oh iya iya menurutmu kenapa dibedakan gitu? menurutmu kenapa? berarti berdasarkan pengalaman panjang indomie bisa jadi lidah orang jawa hmm menyukai cita rasa saos gitu ya yes betul betul berarti aku bayangkan langsung bayangkan berarti warna yang eropa warna indomie mesti rasanya rasanya beda beda karena aku di arah aja beda rasanya hmm menyesuaikan lidah orang saara betul itu kan ini karena keibotanya gini orang dari luar jawa datang ke dari Sumatera datang ke jawa dia beli indomie loh kok ada sausnya dimasuk ke twitter tuh heboh ternyata emang beda gitu nah sempet viral tahun 2020 viral kemudian indomie memberikan tanggapannya hmm dan ini menurutmu yang cukup menarik ya dari statementnya indomie ya hmm ini novi mengatakan perbedaan antara bumbu indomie di jawa dan luar jawa sudah ada semenjak 10 tahun yang lalu berarti 2010 dirubah novi perbedaan bumbu itu bertujuan menyesuaikan selera masyarakat mengkonsumsi ya perbedaan bumbu itu bertujuan menyesuaikan selera masyarakat yang mengkonsumsi indomie di kedua di wilayah tersebut untuk di jawa betul menggunakan saus cabai untuk yang luar jawa menggunakan bubuk cabai ya kenapa begitu diperkuat lagi sama satu lagi dari GM nya Indofood nih ngomong memang benar indomie memiliki 2 SKU SKU itu 2 produk ya yang disesuaikan dengan lidah masyarakat nah kenapa bisa begitu tim marketing Nord Nadel Indofood telah melakukan tes dan mendapatkan pandangan yang berbeda dari konsumen indomie-indomie di beberapa daerah nah ini kata-kata yang menarik sebelum meluncurkan produk ke pasar tim marketing Nadel kami melakukan tes dan mendapat insight yang berbeda dari masyarakat penggemar indomie goreng di Indonesia di beberapa daerah gitu hmm iya iya menurutku ya gore menotok berarti lidah Aceh Sumatra Jawa itu beda-beda kemudian indomie menyesuaikan dengan selera masing-masing betul sekali betul sekali ya tapi pertanyaannya coach kenapa ini kok tidak dibedakan Sumatra Sumatra Jawa gitu-gitu malah tercipta raanum indomirasis ya iya bukan indomirasis hahaha iya indomirasis jadi memang ini rasanya rasanya original yang original standar dan mungkin di beberapa brand yang lain mungkin akan melakukan yang sama mungkin mungkin misalnya di luar negeri kan tidak ada yang pakai nasi di Indonesia yang pakai nasi karena karena makan makan ayam udah pakai nasi kan Indonesia kan kayak belum makan ya artinya apa coach? ketika sebuah brand me coach ah oh iya DOT artinya apa DOT berarti sebuah brand itu sampai detail-detail menggolongkan produknya sesuai dengan keinginan customer artinya tidak semua customer bisa dibuat happy dengan cara yang sama hmm setiap perbedaan kelompok customer itu tidak bisa dibahagiakan dengan cara yang sama tidak bisa dipuaskan dengan cara yang sama nyatanya ini kan orang jawa dan luar jawa ternyata masalah selera makan mereka ingin dipuaskan dengan cara yang berbeda hmm iya 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 tapi ada kata ini ya ini orang jawa ya bukan jawa terus di buta terus di panganengone Sumatera nggak orang akan komen ya bisa jadi kok kurang ini ya kurang ini aku tadi sempat melakukan social experiment itu ke timku tadi kayak gini tadi ternyata mayoritas mayoritas menyukai yang ini iya 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 i dan pedes menurutku adalah di level tertentu ya kita harus ngikut silahra itu aku ngomong kita, dari levelnya aku ini ngomong-ngomong karena bebek aku, masih kurang asin saya kasihinan mas, saya kayaknya asinnya agak standar, bu mungkin kalo skala UKM ya bisa bisa ngomong-ngomong makanya gini, justru malah statement itu yang menurutku kebalik apa itu? karena aku masih UKM, aku bisa menyamaratakan, bukan karena justru kita masih UKM maka mulainya, jangan mulai dari yang satu yang lebar mulai dari satu customer profile tertentu yang spesifik sempit kan? sempit kan dong, kalo kita masih kecil kok analoginya gini misalnya nih, misalnya aku mau masuk ke pasar Indomie, aku UKM bukan pasar Indomie ya, aku mau masuk ke pasar mie instan ketemunya siapa lawanku coba? raksasa-raksasa Indomie tuh itu kan kayak, aku lagi mau mancing di samudera India Indomie bawa kapal perang, kapal tanker, kapal gude gitu dengan perlengkapannya aku bawa sampan gitu ke samudera India kan konyol ngelawan Indomie di situ gitu betul-betul nah, karena kita UKM justru kita jangan mancing di kolamnya mereka udah jelas pasti kalah gitu hmmm hmmm kecuali boleh gak kita mancing di di kolam yang sama dengan market leader? boleh dengan syarat dengan syarat ada syaratnya kita punya kita punya uang jaringan tim yang sama dengan mereka contoh mie sedap itu kan head to head itu kan head to head ngelawan sama Indomie di kolam yang sama ya gak apa-apa mereka sama-sama gede gitu sama-sama banyak-banyak distribusi sama-sama luas mereka akhirnya taruh di kolam yang sama kalau mampu ya gak apa-apa gitu biarkan konsumen yang memilih ya biarkan konsumen yang memilih ketika kita UKM dan kita melakukan hal yang sama bundiri sampan, samudera India bisa apa gitu berarti pilihan terbaik adalah keluar dari jangan mancing samudera India jangan mancing samudera India jangan mancing samudera India mancing kali belakang rumah lebih aman gitu meskipun nikahnya gak sebanyak yang di sana tapi kan tetap dapat tapi main di mie juga boleh? boleh boleh ada gak contoh mie main di pasar mie limonilo oh limonilo ini kan pasarnya sempit sayur apa ya sayur ya? mie sehat mie sehat dia memposisikan diri sebagai mie yang sehat karena kebanyakan orang mie ini orang sehat iya betul tapi orang udah makan lagi jadi gini nah gimana cara kita memancing di pasar yang atau kita memancing di sungai itu kan kita kita jangan masuk di kita jangan mancing di kolam yang sama dengan market leader kan kalo aku bilang kan namanya kita bikin posisioning yang unik gitu asar yang sempit nah caranya gimana? misalnya gini orang ini customer nih cara dia makan kalo ditanya nih misalnya kebutuhan pengen makan mie mie yang standar mie instan yang enak menurut kamu yang ideal menurut kamu pasti dia kan menyebutkan misalnya 20 20 apa ya 20 standar lah mie yang enak tuh harusnya gini mie yang ideal 20 gitu kan hidupnya mungkin memenuhi 16 ya hmm yes mungkin ada yang tidak terpenuhi misalnya tanpa MSG ya tanpa pengawet itu kan ada lah ya 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 pasti di setiap produk setiap kategori setiap kolam pasti ada kebutuhan tidak terpenuhi itu pasti katakan dari 20 kriteria penonton 16 itu ada dipuaskan sama indomie ada 4 yang tidak dipuaskan ada 4 yang tidak dipuaskan ini bisa kita masukin makannya lemonilo 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 ini udah sebut berapa kali ya lemonilo ya harusnya sekalian aku gak tau makan aku soalnya larang anakku saya ngoyang-ngoyang ya beli mie itu larang ya kan habis ini dapat bayaran tak puaskan jadi ini apa ku ini masuk aja katakan tanpa MSG sehat ya mengandung sayur bla 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 apapun itu apapun itu tapi dia memakai celah yang tidak terisi untuk indomie berusaha oh gitu itu masih bisa bermain ya bermain dan indomie kan gak usah memuaskan itu ternyatanya iya 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 dan ternyata dia sampai saat ini jeruk eh masih betul masih terisi dia sendiri ya oh gitu siap siap contoh lain lagi di mie instan juga apa ku yang mie sukses mie apa ya yang ada dagingnya asli ini wah jenisnya mewah mewah ya jenisnya judulnya nah brandingnya langsung mewah kayak tadi ada 20 kebutuhan 16 dipenuhi sama indomie ada 4 mungkin yang 2 dipenuhi sama lemon nilo yang 2 dipenuhi sama ini dan setiap pasar selalu ada kenakan ada begitu kok mestinya asli asli yang tukum mestinya? ya ada ya nyatanya mungkin ada ya hmm nah aku udah tau udah tau artinya ya udah tau ya nah memang makomnya beda-beda kamu tidak pernah melihat ini berarti berarti dia udah bener berarti iklannya orang tau nyasar aku orang gak pernah nyasar diri monelo yang mental kalau menanya mie mewah rasa nah indomie kebakaran cengkut karena indomie akhirnya dia bikin ini nih real meat tuh belakangnya tuh yang merah sama yang yang mu tuh itu kan itu produk dibuat karena mie mewah oh berarti hmm berarti akhirnya merasa ceruknya dimakan sama mie mewah itu dia bikin varian baru bikin varian baru yang di segmen itu mewah gitu betul sekali hmm tapi aku suka belum jatuh cinta sama mie mewah ya aku belinya mie mewah kalau gitu ya sebenernya kalau dia mau dia makan limone lo bisa dia udah bikin udah bikin mie sehat coba mbak mie sehat idomie mie sehat idomie tapi kalah di pikiranku salah telat ya telat oh iya ini indofood juga indofood juga super mie ini indofood oh dia ini masuk sehat 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 ini nutrimi gak pertanyaanku kenapa dia kok bikin brandnya banyak siapa indofood indofood ya karena per segmen beda-beda indomie super mie sama sarimi dulu biar gak aku senengnya suarimi suarimi ini mesti paling enak karena dulu aku ke SD ya aku SD ini sering di tukuh ibu kuku sari mie yang sering dibelikan ibu kuku sari mie instan ya sari mie terus indomie itu masih harganya berapa ya larang lah hmm sari mie itu lah segmen bawah ya ibu kuku tukuhnya sari mie tapi begitu kesini-sini oh opo mungkin boleh sari mie saat ini anggel susah nyari sari mie adanya gini indomie kecuali di supermarket ya itu baru ada tapi toko kelontong itu sari mie gak ada adanya indomie padahal itu mie yang paling enak menurutku karena lidahku dari kecil harus di kaki sari mie tapi sekarang gak ada nanti coba cari lagi sumbernya setau ku sari mie itu prosesnya indofood punya sari mie itu prosesnya dibeli brandnya bukan dibuat sama indofood coba cari mbak menyertakan brand dia membeli membeli jadi dibeli ini yang pernah denger ya kalau gak sari mie atau super mie aku gak tau itu dibeli sama indofood karena bumbunya mereka lebih enak bumbunya sari mie? kemudian bumbu itu di taruh di ayam bawang ayam bawang indomie indomie berarti podot omonganku sari mie itu paling enak itu jadi poin intinya kalau Mas Tulus mau jualan dan temen-temen semua luar sana mau jualan apapun itu bisa mie instan jualan bebek frozen pokoknya patokannya idenya kalau kita mau bikin rasanya yang enak kayak apa ya kita pegang siapa customer kita gitu jangan kita bikinin dulu produknya baru nyari konsumennya gitu ya profilnya ya profilnya sih segmennya berarti sekian rasanya ini senangnya kayak anginnya gitu ya dan main di sempit itu dulu iya karena kan kita UKM karena justru kita UKM makanya kita bermain di cerok yang sempit jangan masuk ke pati yang luas banget nah itu salah satu cara kita buat temen-temen yang lain disini kalau brand kita mau dicintai oleh customer kita serangan tujuh turunan ke depan puasin amin amin customer kita dengan cara apa kita ciptakan sebuah produk yang memang kata customer ya ini gue banget gitu oke oke thank you mas Tulus hari ini baik temen-temen semuanya mudah-mudahan temen-temen mendapatkan manfaat dari peoprolin kita pada siang hari ini nah temen-temen apa yang perlu temen-temen lakukan setelah diskusi siang hari ini yang pertama temen-temen lakukan adalah ketahuilah apa yang bener-bener diinginkan customer nah untuk bisa tahu yang pertama temen-temen harus tahu yang kedua yaitu siapa customernya dan yang ketiga kalau udah tahu customernya udah tahu apa yang diinginkan gimana cara mereka dibagiakan yang ketiga buatlah produk atau value yang sesuai harapan itu dan brand saya nema brand consultant itu memang pekerjaannya memperjelas value brand anda melalui customer research kemudian kita formulasikan dan lain sebagainya nah temen-temen kalau pengen tahu bagaimana cara menemukan value mulai dari cara risetnya saya kasih contekannya temen-temen bisa ikut workshop shortcut branding demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih